Saudara terkasih, mendengarkan Tuhan dan tentu melaksanakan apa yang kita dengar dari Tuhan, itu adalah perjuangan kita umat beriman. Tuhan Yesus mengkritik, menjelah kota-kota di mana Yesus membuat mujizat, di mana Yesus mengajar, memperkenalkan sabda Tuhan, perintah Tuhan. Namun tidak banyak mereka bertobat, sehingga Yesus katakan, seandainya ditirus dan sidon, di mana Yesus tidak banyak membuat mujizat. Terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Sebagai murid-murid Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan, saya percaya sudah banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kerap kali masih banyak pula dari diri kita, yang belum kita berubah untuk menyesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk bertobat, yang mungkin kalau orang lain mendapatkan kasih karunia, bahkan mujizat dari Tuhan Yesus, mereka sudah berubah. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, murid-murid Tuhan, yang pasti sudah banyak merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk kita tidak merasa cukup dan berhenti untuk berjuang menjadi lebih baik. Apalagi kita semakin jauh dari sabda Tuhan, kehendak Tuhan. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah putus asa untuk terus berjuang. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, itu adalah perjuangan setiap umat beriman. Hari ini kita bisa memaafkan. Besok adalah sebuah tantangan untuk bisa memaafkan. Maka sebab kita tidak berpuas diri dan membuat kita terlena. Sabda Tuhan juga mengingatkan, berjaga-jagalah selalu dan waspadalah. Karena kita manusia, punya kelemahan. Sekali lagi, hari ini kita bisa memaafkan. Besok adalah sebuah perjuangan untuk kita bisa memaafkan lagi. Dan seterusnya sepanjang hidup kita. Hari ini kita sangat bergembira dan bersemangat membantu orang. Tapi besok adalah sebuah perjuangan dan usaha untuk kita juga bisa membantu orang seperti hari ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyegarkan hidup kita. Semangat kita untuk mendengarkan sabdanya dan tanpa putus asa berjuang untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Semoga karenanya kasih karunia Tuhan semakin berlimpah dan buah-buah yang luar biasa semakin kita hasilkan. Dan kita boleh menjadi serang dan garam bagi banyak orang. Amin